musik 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 oke, halo semuanya sekarang kita balik lagi di indiscast oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama kak Ciciyo kak Sugesta dan juga kak Arya Vasko tapi lebih baik mending mereka kenalkan diri sendiri gak sih guys halo, nama saya Sugesta saya berperan sebagai Monique di seri Skandikadi ini halo, nama saya Arya Vasko dan di seri Skandikadi ini saya berperan sebagai Ray halo, saya Ciciyo Manasero di seri Skandikadi saya berperan sebagai Yasmin oh enggak, sebagai Adi hahaha hahaha oke, kak Adi kak Monique sama kak Ray ya iya berarti gimana nih karakter kak Ray eh karakter kalian di dalam Candy Candy ini boleh dijelasin? boleh jadi karakter si Monique ini dia adalah anak tunggal anak satu satunya dan dia dari kecil itu tinggal bersama ibunya terus kemudian dia adalah juga temannya Yasmin dia sebenarnya temannya Yasmin semenjak dia sudah setelah lulus sekolah itu dia suka kerja di Jakarta dan kemudian dia pulang lagi ke halamannya dan dia bekerja jadi seorang Freddy oke, kalau Adi dan Ray kalau karakter aku Ray itu dia dari keluarga yang keluarga yang punya dia jelas-jelas dari hobinya yang bermain golf dari kecil dia sering ikut turnamin golf dari kecil dan dari dia kecil udah dididik dan diarahin sama keluarganya untuk suatu saat nanti menjadi seorang pro player di dunia golf gitu karena dia seorang atlet golf dia sering nyobain lapangan-lapangan baru dan yang berbeda dan salah satu lapangan yang dia datangin adalah lapangan dimana Yasmin kerja dan disitu dia pertama kali ketemu dengan karakter Yasmin oke, kalau Adi nih kalau Adi itu beda dengan mereka Adi itu adanya di ekosistem rumah atau di kampung Adi itu ceritanya punya warung tapi di kampungnya itu orang kaya iya orang kaya kampung dari kecil tuh sama papanya udah di udah di brainwash udahlah kamu gak usah maksudnya gak usah pikirin nanti kerja apa atau apa nanti pokoknya warung ini bakal jadi punya kamu diwarisin jadi orangnya udah nyaman dengan comfort zone nya sendiri gak ada keinginan untuk berkembang dan dia pacarnya Yasmin jadi bedalah ya yang satu orang kaya di kampung kalau yang ini orang kaya nya main kuda dan keliatan beda kelasnya jauh banget kan agak dari bapak saya yang kaya itu masko oh iya bapak saya juga sama sama orang kaya kita orang kaya albumnya oke, nah kalau tantangan memerankan karakter kalian di Candy Candy ada gak nih tantangannya gitu kalau buat karakter aku kesusahannya kan karakter Ray ini pemain golf profesional jadi emang harus keliatan mahir dan juga flawless lah kalau lagi mukul bola golf dan lain-lain dan juga harus ngerti sistem permainan golf itu seperti apa dan aku dari dulu itu gak pernah main golf jadi aku latihan spesifik untuk series ini kita sempat ke driving range beberapa kali dan juga dilatih oleh professional coach spesifik untuk aku dan Zulfa juga jadi kesusahannya di mengolah skill yang baru oke, dalam mengolah skill golf yang baru nih berapa lama kakak akhirnya bisa oke deh bisa agak lihai nih main jadi aslinya jadi aslinya kita dapat latihan mungkin 8 sesi ya tapi karena confidence saya yang tinggi oh baik-baik lebih ke sombong sebetulnya harus sombong sedikit kalau enggak nanti cukup keliatan banget tuh shotnya jadi jelek gitu yang penting pd dulu ya yang penting pd dulu kan yang penting bentuknya bener ya kalau bolanya kemana ya bener-bener yang penting pukulannya ya bener-bener sejur sih kalau buat Kak Monique sama Kak Adi tantangannya apa nih? kalau untuk aku tantangan Monique ini adalah sebagai profesi Kenny-nya karena aku sendiri enggak punya pengalaman disana dan juga iya ya? enggak ada ya? enggak ada oh? kan bukan mama saya kan lu trainer-nya? mama saya kan bukan mama saya itu internal jokes ya enggak bakal denger terus jadi ya itu aja sih paling tantangannya kayak pengetahuan tentang apaan tuh oke oke kalau Kak Monique berapa lama nih? akhirnya kayak tahu tentang dunia-dunia golf tepat juga latihannya lagi emm sebenernya Monique gak begitu banyak ini apaan tuh? iya banyak maksudnya gak tentang teknis golfnya bukan 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 tentang teknis teknis yang lainnya yang lainnya itu nanti nonton baca di sama tambahin dikit ya sempet ada pas kita pada workshop golf ada siapa tuh professional yang lainnya yang lainnya yang lainnya diketahuan bukan yang lainnya yang lainnya yang lainnya itu kino yang pasti inget namanya ada yang mau tahu kino nya siapa? kita sempet ketemu sama Keddie yang profesional dulu kali jadi banyak research dari dia juga ya oke kita langsung belajar dari profesionalnya ya iya kalo untuk mas Adi belajar menjadi profesional penjaga warung gimana nih mas? lantungan itu itu sih sebenernya gak sulit ya darah daging ya cuman karena saya gak pernah jaga warung dan kalkulatornya masih kalkulator lama itu sampe tik 2 lu eh gak ada yang tahu kan gue diambil megang kalkulatornya kayak megang iphone gak tau gue megang begini kayak ketik-ketik harusnya kan cuma di iya 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 di luar dari situ kesulitannya sebenernya kalo Adi bukan dari warungnya sih tapi karena memang mungkin bukan orang kota dan pendidikannya juga bukan yang tinggi banget atau di kampung itu gimana bisa bikin Adi ketika ngobrol sama Sulfa sama Yasmin tuh gak keliatan terlalu smart gitu loh Adi Adi tuh bukan orang bodoh Adi it's not dumb tapi pastinya gak mungkin what's the word ya? articulate kayak gini lah kalo ngomong pasti ada yang kayak gimana ya kalo misalnya sama pacara asli kan gak mungkin iya 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 Pak Adi tuh gitu-gitunya gimana caranya bisa bikin bikin alay gitu ngomong aja iya 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 i Eh, bukan Revasco, Ray, Ray. Raymond. Rayhan, Rayhan. Oke, nah. Kalo buat Kak Ray susah ga nih Bajar main golf? Ya itu karena kita dikasih sesi lebih dari 5 kali, maksudnya total 8 kali. Dan aku juga suka banget sama olahraga, terus ada udah nyobain beberapa olahraga pas zaman SMA, setelah SMA juga aku sering main. Masih aktif lah di dunia perolahragaan, ya aku main banget sih. Tapi memang ini olahraga yang paling sulit untuk dipelajarin gitu. Soalnya kalo misalnya kita di olahraga lain, lawan kita adalah oposisi. Ya misalnya main tenis, main basket, dan lainnya. Kalo ini lawan diri sendiri gitu. Kita nyoba ngekontrol semuanya di pikiran kita. Keren banget sih kita belajar main golf. Keren banget. Super sekali. Oke. Kita di pasko lumayan cepet belajar. Cepet. Bisa aja. Udah, udah. Kita juga cepet banget tadi. Belajar skill mengkedi. Yuk. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Boleh. Oke, nah di kedi-kedi ini kan berbicara tentang percintaan dan juga tentang bagaimana menggapai mimpi ini. Betul. Gimana kalian menyikapi kayak mimpi, apa namanya, gimana kalian menggapai mimpi kalian sendiri. Kayak pusat untuk orang-orang yang mungkin lagi kalian menggapai mimpinya mereka gitu. Ini bukan karakter ya? Bukan. Emang personal kalian aja. Ya kalo menurutku tuh, ya you have to work hard ya. Ya, ya. Kalo mau dapet sesuatu yang diimpikan atau mau progress apapun ya harus persistent, harus kerja keras. Dan juga jangan mikirnya kayak misalnya dari titik satu mau nyampe sepuluh gitu. Jangan langsung kayak, oh ya gue harus nyampe sepuluh. Yang penting pelan-pelan aja. Mungkin naik satu level, naik satu level. Tapi progress terus. Jangan pernah kuas sih. Gitu sih. Bagus sih gitu. Iya bener-bener. CCO, bener. Kalo untuk aku sama sih. Kalo kayak paling terus juga harus lebih fokus. Gitu kalo misalnya kita punya satu tujuan, kita harus fokus sama satu tujuan dan kayak percabang. Dedikasi ya? Iya terus juga konsisten dan juga jangan mudah menyerang. Kayak lu di gym lah? Wih itu konsisten. Kita syuting, Gesta tuh bisa ngilang di Lido. Kemana Gesta? Nge-gym loh. Keren banget. Work-life balance ya. Influencer gym. Gym. Belum ya? Balan. Belum. Belum. Kalo dari aku yang penting kalo ada disiplin sama dedikasi pasti mimpi apa pun bisa tergapai. Oke, nah ini khusus untuk Kak Sugesta. Sebagai perempuan nih Kak. Kan kita baru bicara tentang woman empowerment juga. Gimana nih Kak? Mematahkan stigma dari orang-orang luar yang masih berpikiran kalo perempuan itu gak boleh kerja yang keras-keras banget nih. Perempuan kayak udah deh gak usah tinggi-tinggi pendidikannya dirumah aja duduk manis gitu. Menurut aku itu kayak stigma yang kurang masuk di aku ya. Karena kayak.. Beda jaman. Iya aku selalu punya pemikiran kayak kalo misalnya kita gak bisa cari uang dan misalnya gak bisa kerja sendiri dan gak bisa berdiri dekat sendiri. What even kita gak tau worst case di depannya kayak pasangan kita sakit atau misalnya gak bisa cari uang gimana. Terus kita mau hidupin biayanya gimana nih. Jadi kayak menurut aku tuh gak ada salahnya juga kok kalo untuk cewe kayak dia tetep kerja, punya pemikiran yang tinggi, punya karis. Iya. Itu gak ada salahnya. Malah harus sih kalo menurutku di jaman sekarang gitu. Oke. Yang penting skill-nya banyak dulu deh. Kalo misalnya akhirnya perempuan itu memilih untuk tidak kerja selama memiliki pasangan ya gak apa-apa juga. Tapi kalo misalnya mereka tetep masih bisa kerja ya mereka bisa gak gampai. Mungkin itu sendiri. Ya kayak yang biasa bilang kalo satu hari ada mungkin kisah atau apa. Gak tau karena apa ya. Mungkin jalur kematian atau apa. Itu masih ada cadangan ya guys. Iya. Masih at least gak sing-sing banget gitu. Gak apa gak sing-sing-sing banget. Oh iya iya iya. Maksudnya banget sih. At least masih ada pegangan ya punya. Iya pegangan gak bisa diri kakek sendiri gitu. Berdikari. Berdikari. Jangan berdikari sama orang lain. Sama laki-laki gitu aja bilang udah. Laki-laki kurang aja. Kenapa lo gak suka laki-laki? Iya 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 iya. Iya iya iya. Sangat tidak baik. Betul betul. Bener 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 bener. Bergantung dengan orang tua itu juga gak baik. Iya kan. Jadi lebih baik bisa berdiri di kakek sendiri. Mandiri. Mandiri. Mandi sendiri. Berdiri. Berdiri. Berdiri kari. Apa kan mbak? Berdiri kari. Oh iya bener. Ah gak pernah tau Soekarno. Gak kenal sih gue. Gak pernah kalah maksudnya. Tapi tau. Hah? Lu pernah? Tau lah. Oke nah kalau misalkan buat kak. Rekam? Rekam. Kak Jikiyo sama Kak Arya nih. Setuju gak sama pendapatnya Kak Segesto tadi? Setuju. Setuju banget. Oke nah kalau misalkan buat kalian. Pandangan wanita yang bekerja tuh gimana Kak? Keren. Gokil. Iya. Enggak dan memang harus. Kecuali Zulfa ya. Bekerja juga gitu. Oke gue cari kak Zulfa. Mungkin kak Zulfanya akan kita datangkan. Kita datangkan saya Kak Zulfa. Oke nah ini ada Kak Zulfa nih. Udah kita panggil kan. Kak Zulfa aku mau nanya nih. Tadi lagi bicara soal women empowerment. Oke Kak Zulfa gimana nih menanggapi stigma tentang orang-orang yang masih mikir kalo cewek itu gak boleh kerja berat. Udah di rumah aja gak usah pintar-pintar deh. Gitu. Iya tapi gak bisa menutup kemungkinan di Indonesia mostly banyak yang punya pikiran kayak gitu gitu. Jadi salah satu caranya adalah memutus rantai itu dari generasi kita yang sekarang. Sudah. Keren kali kok. Jadi menggalah dari diri kita sendiri untuk bisa memutus rantai itu. Karena aku ngerasa kan jaman orang tua kita ya pasti kebanyakan kayak gitu. Salah satu caranya udah memutus ya dari generasi kita dari diri kita sendiri. Oke. Jadi tetap bekerja keras ya dan. Bekerja. Tidak bergantung pada laki-laki ngapain ya guys. I can pay my own bill. I can pay my own bill. The power. The power. The hard bill. Sekarang lihat kotak benar power. Kalau biar aku masihnya Tools. Di hospital ya Pak. Aku sih. Apakah itu pertanyaan selanjutnya? Kalo per sleep? Per sleep gimana Kak? Ayoin. Siapa kan tuh? Kalo aku sih.. Apa sih? Scrip? Gue mau beritahu yo enggak udah suka. Gimana? Jadi lu mau jalanin orang lu gak suka? bongong 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 kalau suka dibayarnya kalau sekarang ya bener itu kalau suka kalau suka bisa bayarnya gue akan kayak inisiatif dulu nah itu yang paling penting nah cewek yang penting tuh at least kayak eh mau ngambil bener punya gue berapa buat transfer aja kalau gue aja ngomong gak usah oke gak mungkin lu jawabnya oke, pasti lu jawabnya acting-acting dikit dulu lah ya pasti jangan lah, jangan lah itu lu banget ya biasanya sorek lu wadeng kalau misalnya ya aku berapa gak usah oke oke langsung sekalian dong besoknya sekalian dong kosan oke agak takut ya oke kak Zulfa nih kak Zulfa disini berperan sebagai Yasmin oke aku mau nanya nih gimana nih karakter Yasmin di Candy Candy kita udah jawab kita udah jawab lu gak usah ketawat karakter Yasmin tuh ayo gimana ayo boleh nyari dia konseknya banyak yasmin tuh perempuan mandiri dia tuh sangat ambisius dia punya tujuan hidup dia juga sayang banget sama keluarganya jadi akan teman-teman apapun keluarganya nah Yasmin ini di Candy Candy kalau gak salah pacarannya sama Mas Adi ya oke Mas Adi apa Aadi nih A-A A-A ha-A aduh aduh dimana gak mungkin Oke, gimana nih rasanya? Jadi pacarnya akan Adi? Gak akan Oh itu yang gue rasain Gimana ya? Pusing kan? Cape kan? Ngomong mulu aja Yang penting topiknya gak jauh-jauh lah Gila kalian dodok kan? Mau nanya aku gak gimana? Mau gak? Jujur aku sih sabar banget ya berada dia sama Ciciyo Kayak selama ini aku selalu nahan Makanya kayak ribet kan ya orang Cuman itu tuh sabar-sabar Gak pernah on time ya Kalau janjian waktu Indonesia Barat datengnya waktu Indonesia Tumur Oh lu ngasih lu gak on time? Enggak, gue baru kerja Gak tau gue baru kerja Harusnya jam beratung duluan Kan kita surprise Gak datang kan Zulfa Maharani Gak kalo gue seneng kerja sama dia It's an honor for me kerja sama Zulfa Ya sama Pasco sama Giasa juga Tapi ya banyak banget sih ini sama Zulfa kan Seneng sih Dia sangat membantu Tama Yogi juga banyak lu sih Ya sama Yogi co-director kita Teman deket gue juga sih Sama Zulfa seneng sih Zulfa sangat membantu Ada beberapa kesulitan yang mungkin gue gak dapat Atau bisa diajak konsultasi sih Zulfa ini enaknya gimana atau apa Enak sih yang Zulfa Gak sombong Cuma ya aku masih masuk kalo mulai sedikit Agak apa? Kalo kontontasi apa kalo mulai sedikit Percintaan sih Enggak tentang karakter Karakter Percintaan karakter Seneng sih sama syuting Apalagi syuting biasanya kan kita gak terlalu banyak nih jujur aja Jadi lebih seneng Karena kalo banyak cape juga ketemu dia terus sama rambut Terlalu juga sampe bingung kayak Mereka tuh padahal kalo liatnya soren Tapi sih udah dateng kayak Eh bacain hotel kita gimana Bacain Gue mau makan nih Karena Sudah gue kayak Padahal rajin-rajin banget Kan gue mau makan Eh gue break 3 hari Gue dateng lokasi loh Eh Saking gabutnya Saking jauh Saking jauh Saking jauh Agak langsung ya Bener-bener Bener-bener Bener Oke Nah Kak Zulfa Gimana nih ada tantangan gak memerankan Yasmin di Candy Candy Tantangannya iya harus bisa main gold ya Itu adalah satu tantangan terbesar Karena kayak Apa cuman biasa Biasa kemarin kemarin cuma driving driving Belum KM Pasco Yang nama buda dan kecil Oh iya Mbak-mbak Terbuat ya kecil Terbuat Ya jadi tantangan terbesarnya itu sih Bisa main golf Dan harus pro player juga Itu salah satu tantangan yang kayak Gue bisa gak ya Gue bisa gak ya Tapi untungnya ketemu temen-temen disini yang bantuin kita Kita saling bantu untuk workshop sih Jadi itu sangat lumayan Kalo jadi Candy gak susah lah ya? Kalo itu Natural lah ya? Itu aku Pasti Konsul sama Pasco Karena Pasco selalu turun lapangan Ya dia tau how to handle Candy Iya Jadi kan jadiannya main golfnya gak bisa Kan itu baru-baru doang Karena maksudnya Karena pasti lebih banyak pengalaman sama Candy Iya Lebih ke personal handlingnya Jago ya Bener-bener Tapi kita ada workshop sama Candy Jadi aku mau justa datang ke salah satu Lapangan Dan kita bertemu sama Candy Langsung Jadi kita bisa research Kita bisa nanya-nanya langsung Oke sama Kak Desi ya tadi Iya Mbak Desi Terima kasih Mbak Desi Nah kalo si Zulfa tuh Susahnya juga tambahin Bukan hanya harus bisa main golf Tapi harus ngerti golf Iya Iya Karena kan Kadang-kadang banyak di dalam tuh Kayak dia cuma ngasih tau Mari ini, hari ini Cuma kan aku harus bener-bener tau Kenapa-kenapa par Kenapa ini Kenapa anginnya Kenapa angin Bangker apa Gitu Jadi Ya Oke Kalo kamu berapa lama nih Kak Kayak Akhirnya bisa mengerti dunia per golfan ini Langsung deh sekali Oh iya keren banget Sekali langsung Sekali langsung Oke Gila sih Karena memang sebenernya aku dulu Terus suka driving juga Jadi bukan yang buta-buta banget Soal golf Tapi yang gak perlu turun lapangan Jadi baru turun lapangan Waktu kita baru taruh gitu sih Baik Gitu sama kali perlu Oke yang terakhir nih Kenapa Kita harus nonton Candy Candy nih Kak Apa itu gak pesan moralnya Oke Apa itu gak pesan moralnya Ya tentang Tentang Deng-deng Tentang Deng-deng Maksudnya Seseorang dari yang secara ekonomi kurang baik gitu Kalo adanya Zulfa Minyak inginan Karang-karang 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 Apa namanya Berkeinginan untuk maju dalam hidup Dan harus Nglewati struggles yang lumayan banyak Dia kuliah tapi gak ada uang buat bayar kuliahan dan harus kerja menjadi kedi untuk bisa menghidupi keluarganya dan juga kekuliahnya segala macem dan juga banyak bicara soal kelas sih di seri ini, seperti jilapangan bov yang orang-orang kaya segala macem dan orang-orang di kampung yang atau sistemnya atau juga macam kadang-kadang kadang orang-orang harus kerja di kerjaan yang mereka gak tau senangi atau nyaman bekerja di industri itu tapi ya, jangan dilihat pendah juga misalnya kita yang seseorang yang memiliki pekerjaan yang lebih baik dan merendahkan orang-orang itu juga atau juga gak bisa dilihat sigmai oh kedi itu negatif, karena gak semua yang ibaratnya menjadi tempat yang buruk orangnya julek gak semua juga yang memiliki tempat baik orangnya itu baik juga jadi paling penting kayaknya kita belum pernah ada series atau film tentang golf mungkin ini bisa jadi salah satu series pertama tentang golf ini dan jangan, takutnya tuh jangan salah ngerti kayak gany-gany itu mungkin dipikirnya tayangannya agak kontennya agak dewasa atau bulgar gitu apa gak sama sekali dan juga temen-temen aku yang pada di grup whatsapp tentang grup golf di whatsapp udah pada gak sabar nonton bukan jadi ini bukan temen-temen gue bukan jadi temen-temen gue kebetulan main golf mereka punya grup konsep mereka semua udah gak sabar buat nonton apalagi kalian yang mungkin ingin terjun ke driving range atau mulai main golf atau siapa tau juga mau jadi kayak di bisa nonton series ini betul, harus dong oke terimakasih kakak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih